14 orang yang diduga sebagai wanita penghibur dan beroperasi di wilayah kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci terjaring razia operasi pekat yang dilakukan jajaran Polres Kerinci minggu malam. Operasi pekat ini dipimpin langsung oleh kabang OPS Polres Kerinci dan Kasat Reskrim beserta KBO Narkoba dibantu oleh tim Sobhara Polres Kerinci. Pada operasi ini 14 orang yang diduga sebagai wanita penghibur dan beroperasi di wilayah kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci juga turut diamankan. Dari pendataan diduga para wanita penghibur yang terjaring razia berasal dari berbagai daerah. Selain itu petugas kepolisian turut mengamankan 8 lelaki yang diduga hidung belang beserta sejumlah minuman alkohol sebagai barang bukti. Dalam operasi pekat seginjai ini jajaran Polres Kerinci turut mengamankan 4 orang yang tengah asik bermain judi, 2 di antaranya adalah ibu rumah tangga. Pengamanan dilakukan di 2 lokasi karaoke, salah satunya berada di Kincai Plaza. Saat penggebekan di Kincai Plaza, kota Sungai Penuh, salah seorang diduga wanita penghibur sempat menangis dan menolak untuk digelandang ke Maaf Polres Kerinci. Saat digeledah belasan diduga wanita penghibur tersebut tidak memiliki KTP dan masih di bawah umur. Kami melaksanakan penangkapan yang diduga permainan judi yang dilaksanakan sebanyak 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan di depan Hotel Kerinci. Untuk kegiatan selanjutnya operasi pekat ini, kami melaksanakan rajia di Kincai Plaza. Di Kincai Plaza kami berhasil menangkap 2 laki-laki, hidung belang dan 4 perempuan. Kemudian ditambah dengan 4 dus minuman jenis Guinness Biritam. Lanjutkan lagi kegiatan rajia operasi pekat ini di daerah Sula. KTP ataupun karaoke daripada jam-jam. Di sana kami temukan pada pada saat itu dilaksanakan nyanyi dengan pemandu 8 perempuan dan 4 laki-laki. Kemudian barang bukti minuman sebanyak 4 dus. Terima kasih telah menonton!